Sintayong tersinggung, aksi tak supportif di PLA FF U19 2022 Sebut Vietnam dan Thailand, takut dengan timnas Indonesia U19 Kalau ada yang bilang Indonesia gak lolos gara-gara Thailand dan Vietnam ini bermain max fixing Jadi pertandingan udah diatur biar Indonesia gak lolos Karena mereka kayaknya takut sama Indonesia kalau ketemu di final Kalau menurut gue sih ya gue mah legowo aja lah Memang secara psikologis Thailand-Vietnam ini ya Kalau bisa mereka yang dua yang lolos menurut mereka masing-masing kenapa harus yang lain Jadi kalau udah unggul satu sama ya daripada ngegolin atau kebobolan Gambling lagi mending ditahan skornya Menurut gue sebegitu jadi faktor luck belum menunjuk ke Indonesia Indonesia emang lagi apes aja tapi boleh lah kita reaksi dulu pertandingan Thailand lawan Vietnam Nah ini satu sama menit 83 abis Vietnam menyamakan skor Umpan ke belakang Tuh umpan lagi ke center back Belandang bertahan maju eh ke belakang mundur Umpan lagi ke pinggir Dari pinggir coba keseran coba ke belakang lagi Belakang lagi Lopas ke striker dong golin Kan lu Match fixing ini Match fixing enggak Ini sepak bola gajah ya Mencederai sepak bola Mencederai Sepak bola Asia Ini ini enggak bisa Ini match fixing sepak bola gajah Mafianya gede disini Bandar bandar Gue telepon Viva dulu nih Enggak bisa gini Tebas John Kita baru aja menyaksikan pertandingan yang sangat berkualitas Super sengit Super seru Baik dari Vietnam dan juga Thailand Kedua tim Sama-sama ingin mengeluarkan kemampuan terbaiknya Mengeluarkan strategi terbaiknya Saling menyerang Lini per lini juga sangat hidup sekali Setidaknya permainan mereka berkualitas sampai menit 76 Tapi setelah itu permainan mereka Yes Menjadi sampah Kotor sekali Dan sangat Kental aroma pengaturan skor Tapi gue enggak bilang Gue enggak ngejudge kalau mereka Melakukan main mata Tapi itu dia Seperti kentut John Rasanya kenceng banget Tapi pas dilihat Itu enggak ada Gue enggak punya bukti Nah Di luar dari itu semua Gue salut sama Pemain-pemain dari Thailand Dan juga Vietnam Ternyata mereka enggak cuma sekedar pemain bola Tapi mereka adalah seorang aktor yang sangat ulung Mereka layak untuk masuk nominasi Oscar Menjadi aktor terbaik Atau mungkin Festival film Indonesia Waduh Bawa-bawa ke sana lagi Anyway Congratulations Untuk Vietnam dan juga Thailand Apapun caranya Kalianlah yang lolos Untuk melaju ke babak semifinal Tapi Untuk Timnas Indonesia Ya Garuda Muda Indonesia U19 Untuk Garuda Muda Indonesia Meskipun kalian saat ini sedang terjatuh Tapi gue yakin Suatu saat kalian pasti akan bisa terbang Lebih tinggi Hingga ke langit ketujuh Seperti MU Akan meroket Top Pokoknya penampilan kalian Ya Kalian luar biasa Determinasi Produktivitas School kalian juga subur banget Pertahankan Dan gue yakin Jika kalian bisa menjaga Itu Itu akan menjadi investasi terbaik Jaya lah terus Garuda Muda Indonesia Pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong Tersinggung timnya Kalah secara tragis Di piala FF U19 2022 Sintayong menuding Ada aksi terencana Untuk menyingkirkan Timnas Indonesia U19 Yang dilakukan Thailand dan Vietnam Timnas Indonesia U19 Tersingkir dari piala FF U19 2022 Karena kalah head to head Dari Vietnam dan Thailand Meskipun menang 5-1 Atas Myanmar pada laga terakhir Ronaldo Kuate dan kawan-kawan Tetap finish di urutan ketiga Dengan raihan 11 poin Sementara itu Vietnam dan Thailand Pada laga terakhir Bermain imbang satu sama Namun Keduanya dipastikan lolos Ke semifinal Piala FF U19 2022 Karena berbekal hasil Head to head Lawan timnas Indonesia U19 Vietnam dan Thailand Sama-sama mengoleksi 11 poin Pada akhir pencian grup Vietnam keluar sebagai Juara grup A Piala FF U19 2022 Sedangkan Thailand Menjadi runner-up Tidak serius Pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong Menyayangkan aksi tidak sportif Yang dilakukan Vietnam dan Thailand Kekecewaan Sintayong Mengacu pada kedua tim Yang tidak bermain serius Setelah 15 menit Menjelang akhir pertandingan Thailand dan Vietnam Memang sepertinya Mereka takut dengan Indonesia Oleh karena itu Saya sedikit tersinggung Dan tidak senang Dengan situasi ini Kata Sintayong Artinya Thailand dan Vietnam Sudah merasakan Sepak bola Indonesia Makin baik Sehingga Mereka buat hasil Seperti itu Ucap Sintayong Ucapkan terima kasih Pelatih Sintayong Juga mengucapkan terima kasih Kepada para pemainnya Yang sudah bekerja keras Sepanjang pertandingan Sintayong mengaku bangga Dengan perjuangan Para pemain timnas Indonesia U19 Saya ingin ucapkan terima kasih Sekali lagi Untuk para pemain saya Ucapkan terima kasih Saya yakin Indonesia yang terbaik Harusnya di posisi satu Cuma karena regulasi Indonesia jadi tersisi Saya tidak melihat pertandingan itu Secara langsung Akan tetapi Saya dengan kabar Dua tim itu Tidak saling serang Pada laga tersebut Ucap Endri Erawan Saya berharap Investigasi dari AFF Untuk laga tersebut Kalau menurut AFF itu fair play Silahkan lanjut Kalau tidak fair play Perlu ada pertimbangan Untuk mendiskualifikasi Kedua tim tersebut Tegas Endri Erawan Bagaimana Menurut Anda Sobat Bola?